Hai hai, kalau datang mudadakan yang ngabarin mau datang, suka bingung ya, masak apa ya buat disajiin? Gimana kalau kita bikin ini aja, ini menu ala resto yang enak banget, tapi mulai sekarang kalian gak perlu beli mahal lagi. Kalian bikin sendiri aja, lebih enak, lebih hemat, uangnya kalian bisa pake buat beli yang lain. Ayam bumbu asam manis ala resto. Yuk langsung aja pertama kita lumuri ayam sama desaku marinasi, ini bumbu ajaib yang wajib sih kalian stok di rumah. Tambahkan tepung maizena sama air, aduk rata, diamkan 30 menit supaya beresap. Nah untuk sausnya aku pake saus tomat, kecap asin, gula pasir, cuka dapur sama tepung maizena. Ada juga desaku bawang putih bubuk, ini yang bikin masakan kita tuh jadi lebih gurih dan enak. Tambahkan juga ladaku sama air, aduk deh semuanya sampai bercampur rata, terus kita sisihkan. Nah ayamnya tadi kita goreng aja sampai kuning kecoklatan. Dan disini aku pake juga bawang merah besar, kita buang bijinya, terus jahe, paprika, hijau, bombay, sama daun bawang. Semuanya udah dipotong-potong, tumis sampai wangi. Aku pake margarin juga ya, tambahkan campuran saus yang udah kita bikin tadi. Dan kalau udah blebep-blebep gitu ya, masukin nih ayam yang udah kita goreng. Masak sampai mateng dan meresap. Aku pake panci granit Idealife, satu setnya tuh udah ada tiga. Ada tutupan kaca sama dua spatula silikon untuk bonus. Ini udah FDA proof, bisa untuk kompor biasa, kompor listrik, atau kompor induksi juga bisa. Wah beneran sih ini enak banget, gak kalah enak ya dari beli di resto. Minimal satu kali kalian wajib bikin sini dan siap-siap orang rumah pasti doyan. Alat dapur yang aku pake ini dari Idealife. Masak-masak dengan Idealife jadi lebih mudah dan praktis. Kalau kalian mau samaan pake alatnya, nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Ini dia bahan-bahannya, silahkan kalian save. Nanti tinggal kalian bikin dia di rumah. Share videonya dan kalau kalian udah re-cook ini, kalian bisa tag aku di Instagram, link glen underscore pasaribu. Happy cooking!